Halo teman-teman para pembelajar, yang ingin atau sudah jadi seorang wira usaha. Di video ini, kita akan bahas tentang pentingnya memiliki pendapatan pasif atau pasif income, yang merupakan syarat jika kita ingin mencapai kebebasan finansial. Apakah pasif income itu? Pendapatan pasif atau pasif income adalah penghasilan yang diperoleh tanpa memerlukan usaha aktif atau berkelanjutan dari Anda. Dengan kata lain, uang terus mengalir meskipun Anda tidak bekerja secara langsung untuk mendapatkannya. Perlu ditekankan di sini bahwa aset-aset Anda lah yang bekerja aktif untuk menghasilkan uang yang mengalir tersebut. Jadi uang yang mengalir ke Anda setiap hari, minggu, bulan atau tahun tersebut bukan berasal dari penjualan asetnya. Namun tentu saja, Anda telah melakukan upaya di awal untuk memiliki aset-aset aktif produktif tersebut, misalnya dengan membeli properti, menulis buku, membuat konten, atau berinvestasi. Tetapi setelah itu, uang terus mengalir kepada Anda tanpa perlu kerja aktif dari Anda. Berikut empat jenis pasif income yang populer. Satu dividen, yaitu bagian dari keuntungan usaha, bisa melalui instrumen investasi seperti saham, reksadana, atau bagi hasil dari unit usaha kooperasi. Dua pendapatan sewa, bisa melalui properti seperti rumah, apartemen, atau ruko, kendaraan seperti mobil, motor, perahu, pesawat, peralatan seperti kamera, alat olahraga, atau perlengkapan pesta. Tiga monetisasi konten, bisa melalui blog, website, youtube, tiktok, dengan menghasilkan pendapatan melalui iklan, sponsor, produk digital, merchandise, atau afiliasi. Empat royalti, bisa melalui hak cipta dari karya intelektual seperti musik, buku, atau film, patent dari penemuan teknologi, atau desain yang Anda ciptakan. So, bagaimana teman-teman? Siap ya untuk membangun aset yang dapat menghasilkan pasif income? Terus semangat belajar dan berkaryanya. Stay hungry, stay foolish.